sebuah mesin Edwood tampak seperti pada gambar apabila gaya gesek antara tali dengan katol diabaikan jadi ini gesekan tali dengan katol diabaikan maka katol ini licin atau tidak berputar maka disini kan ada tegangan tali antara benda yang balok ini nanti dengan balok yang berbentuk kerucut eh berbentuk trapezium ini sama artinya nah kemudian setiap benda itu pasti memiliki W ini ada W ya ini saya anggap W1 ini W2 Hai hadirannya berapakah nilai dari percepatan masing-masing hanya berapa Coba kita logikan dulu yang W2 ini kan pasti lebih besar pada W1 mengapa karena masanya lebih besar jadi nanti arah gerakan ini pasti ke bawah yang A2 W2 sementara untuk W1 itu nanti ada A1 nya ke atas dia akan kalah eh sorry pakai A saja ya karena A nya bersama kok enggak mungkin bedanya ini A nya bersama disini jadi dia nanti seperti ini ilustrasi faktor-faktor gayanya diagram gaya bebasnya nah jadi masalah ini A nya seperti apa A itu kita gunakan hukum sigma F F sama dengan M kali A kum 2 Newtonnya W E W F yang bekerja itu adalah W2 dikurangi dengan W1 mengapa W2 kurang W1 karena W2 itu kan pasti lebih besar pada W1 jadi dia seperti tarik tambang ini saya lihat tambang ini narik ke bawah sini ini narik ke bawah yang sebelah sini karena dia kalah mataharikan maka nanti si W2 akan menang sementara W1 akan kalah jadi sigma F nya itu adalah W2 kurang W1 Sama dengan M nya jumlah M1 tambah M2 M2 nah sorry M2nya tidak kelihatan ini nah ini W itu kan masa dikalikan percepatan gravitasi bumi masa dikalikan percepatan gravitasi bumi saya pakai G nya yang mudah saja angkanya 10 meter per second kuadrat nah ini kalian tinggal masukkan angka-angkanya W2 nya berarti kan M2 kalikan G M2 nya ini kan M2 yang G berarti W2 nya sama dengan 280 Newton nah ini M1 kalikan G berarti sama dengan 150 Newton ya satunya Newton ya eh 5 nya jelek banget nah ada ini berarti 280 dikurangi 150 sama dengan 20 eh 15 ditambah 28 itu ya kalikan A ini angkanya pecahnya pecahan 250 250 eh 280 dikurang 5 150 130 berarti ya dikurang 130 150 eh 130 ya 150 130 berarti nanti sama dengan ini 15 tambah 28 itu berarti 43 43 43 A berarti A nya sama dengan 130 bagi 43 nah berapa nih 130 bagi 43 itu sama dengan 3 koma 02 meter per second kuadrat ah nilai-nilai dari percepatan yang dialami oleh masing-masing benda nah jadi seperti itu ilustrasi soalnya pengerjaannya semoga tahu prosedurnya dan cara berpikirnya jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe like dan share ke teman-temannya atau kalian juga kalau ingin bergabung silahkan bergabung melalui grup telegram yang ada di link deskripsi channel ini jadi itu ada link telegramnya silahkan bergabung nah tapi mohon maaf jika admin tidak bisa langsung merespon atau bahkan tidak di respon karena kesibukan admin sehari-hari bukan berarti admin sembuh eh bukan berarti admin sombong ya tapi ya itulah sibuk jadi haram maklum nah kalau kalian ingin mendukung dengan cara yang lebih bisa melalui software admin oke terima kasih sampai berjumpa di video-video berikutnya ya da da da